Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Lece setelah kemarin kita memasuki terowongan kereta cepat yang sudah selesai teman-teman kali ini Haki bakalan berusukan kembali masuk ke dalam terowongan kereta cepat Jakarta Bandung tapi kali ini terowongan yang akan saya abadikan yaitu terowongan kereta cepat yang masih dalam proses pengerjaan jadi pada kesempatan kali ini Haki bakalan meninjau langsung dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada tunnel 4 yang masih dalam proses dan pengerjaan seperti apa di dalam suasana terowongan yang sedang dikerjakan ya simak terus videonya sampai dengan selesai ya dan sekarang kita akan menuju ke terowongan kereta cepat Jakarta Bandung tunnel 4 yang ada di bawah gunung batu sebelah sana selamat menonton ya Halo Pak ya kali ini kita akan bawa material apa nih Pak tiang penyangga ya Pak ya ya teman-teman berisik sekali ya disini jadi barusan baru keluar dari workshop jadi kita akan memasuki terowongan kereta cepat pada tunnel 4 ini teman-teman yang masih dalam tahap dan proses pengerjaan dan saat ini dengan burgloser kita akan membawa tiang baja untuk menjaga dari penggalian terowongan ya teman-teman sebelumnya saya informasikan dulu ya ini adalah dokumen informasi eksklusif ya buat teman-teman yang selama ini penasaran dengan cara atau bagaimana terowongan itu dibuat dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini teman-teman yang sebelumnya saya pernah sampaikan seperti apa ya mencara menggali atau keadaan di dalam yang sedang dikerjakan seperti itu jadi teman-teman saya hanya berbagi informasi atau menjawab dari sekedar penasarannya teman-teman semua jadi untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman nah nanti sebentar lagi kita akan memasuki mulut terowongan dari tunnel 4 yang di dalamnya sedang dikerjakan teman-teman kalau tidak salah ini di dalamnya sedang dikerjakan kurang lebih baru sekitar 350 sampai 400 meter ke dalam ya teman-teman jadi panjang terowongan ini kalau tidak salah sekitar kurang lebih 1,5 kilometer ya panjangnya yang menghubungkan mulut inlet terowongan dari daerah Gunung Sambung yang berlanjut nanti akan keluar atau outletnya berada di daerah Malang Nengah ya Kabupaten Purwakarta nah teman-teman baru beberapa meter masuk ke dalam terowongan ternyata disini ada nampak terlihat perbedaannya dari terowongan yang sudah selesai kemarin disini ada lampu penerangan yang memang dikhususkan atau memang sangat dipakai untuk penerangan para pekerja di dalam teman-teman terus disamping kiri kanan ini nampak belum ada separator ya jadi nanti sepertinya separator itu dibuatnya memang belakangan dan disebelah kanan agak atas itu ada tabung blower ya untuk udara atau aliran udara keluar masuk di dalam terowongan ya kita akan lanjut lebih dalam lagi kesana teman-teman disini itu boulder ser yang kita bawa ini adalah boulder ser yang mengangkut tiang baja ya tiang baja untuk penyangga terowongan atau material yang baru saja digali ya jadi setelah digali itu nanti sepertinya akan ditahan menggunakan tiang baja ini wah ini diangkat ya skopnya diangkat nih teman-teman karena di bawah ada pekerjaan separator ya kalau gak diangkat nanti mungkin bakalan keseruduk ya ya kita lanjut lagi lebih dalam teman-teman disamping sebelah kanan itu ada nampak apa ya lubang atau apa mungkin sebuah banter teman-teman nanti untuk panel atau untuk apa nah di depan sudah tidak jauh lagi itu adalah ujung dari penggalian terakhir jadi penggalian ini baru sampai beberapa ratus meter ke dalam dari mulut terowongan dan nanti ini yang kita bawa ini teman-teman jadi setelah digali itu bagian bagian dari terowongan ini akan disangka menggunakan tiang lalu akan dilakukan pengacorannya nah di depan ini sudah ada bagian yang sedang dicor jadi ini sudah digali lalu disangka menggunakan tiang baja seperti ini teman-teman ya kita akan melewatinya nih teman-teman sangat terang teman-teman disini ya lampunya nah ya ini adalah penyangga lalu untuk dilanjutkan tahap pengacorannya atau ini alat lain juga saya kurang tahu ya tapi yang kasih ini adalah rangka untuk dilakukan pengacoran setelah hal pertama dilakukan penggalian sepertinya seperti itu ya nah di depan teman-teman kita akan sedikit naik nih jadi kita naik nih karena penggaliannya itu dimulai dari bagian atas kita dari bagian atas lalu kita turun ke bagian bawahnya ya nah ini di sebelah kanan juga sedang ada penggalian nah di depan ini teman-teman nah ini ini agak atas teman-teman jadi material yang material tanah atau bebatuan yang digali ini terkumpul hingga meninggi setengah diameter terowongan ini kita sudah sampai dari ujung terowongan yang baru saja digali jadi dalam penggaliannya ini metodenya dari bagian atas dulu ya dari bagian atas lalu kita diteruskan ke bagian bawah seperti itu kita akan menyimpan yang bagiannya di sini teman-teman ya ini sekarang posisinya saya setengah berada di diameter terowongan ya jadi ini posisinya tinggi sekali yang sedang dilakukan penggalian ke arah bawahnya dan ini tiang baja untuk penyangga terowongan yang baru saja digali untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pengocoran kita lihat sebelah sana sudah ini tanah dan bebatuannya tinggi sekali teman-teman banyak ya atau ini nanti sepertinya bakalan ditarik atau dibawa keluar ya di sini kita akan lihat pengocoran teman-teman nah ini ya teman-teman posisinya setengah dari terowongan jadi ini lebih atas ya nah dan itu adalah di bawahnya jadi nanti terowongannya akan digali dari atas sampai ke bawah itu dan disana sedang dilakukan pengocoran pengocoran tubuh banget teman-teman ya pengocorannya dan besi-besi yang dipakainya juga sangat bisa besar sekali ya untuk kramika dan penyangganya juga ini sangat wow banget ya ya sedang dilakukan seperti itu teman-teman ya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan eksklusif dari channel 4 ini teman-teman mudah-mudahan teman-teman dapat informasi baru kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye